Halo guys, kali ini gue bakalan review Fujiflash, jadi game dari Friedman Freeze Jadi kalau kita tau dia yang produksi power gridnya, itu game yang super kompleks Cuman kali ini dia menurunkan jenjangnya menjadi kart game yang lebih simple Nah, kart game ini bisa untuk 3-8 pemain, jadi bisa dianggap party gamesnya Dan gamenya pun relatif singkat, 15 menit aja, ini isinya hanya, kalau kalian bilangnya, angka-angka doang sih Nah, jadi kita akan lihat boxnya isinya apa, nah ini ada rulebook Kita menjelaskan isinya, kalau kita komponennya adalah 90 kartu aja, dari angka 2 sampai angka 20 bervariasi 2 nya ada 16, tapi kalau 16 sampai 20 nya cuma ada 1, jadi gak ada polanya atau apa Dan udah, kartunya aja, kartunya ini seperti yang tadi, ada 90 dari angka 2 sampai angka 20, jumlahnya pun bervariasi Nah, jadi simple aja, kita akan langsung lihat bagaimana setup dan cara main dari Fujiflash ini Oke, jadi setupnya udah selesai Ya beneran gak ada setup, dia cuma taruh kartu di tengah Nah, sekarang setiap pemain akan mendapatkan 6 kartu dari deck Nah, jadi ini adalah starting hand mereka Tujuan utama dari permainan ini adalah menghabiskan semua kartu yang ada di tangannya Nah, bagaimana cara menghabiskannya? Dengan cara dimainkan di depannya Nah, gimana sih cara mainnya? Nah, ambil contoh, gue sekarang jadi pemain yang warna biru ya Nah, dalam giliran kita, kita akan mainkan 1 kartu di tengah Nah, gue cek dulu ya, wah angka gue kali ini kecil-kecil banget Nah, kebalik Nah, ambil contoh untuk memulai gue mainkan angka 3 dulu ya Nah Gue itu berusaha, angka 3 ini akan tetap ada saat 1 putaran kembali lagi ke gue Nah, tapi kita lihat dulu apakah yang akan pemain merah mainkan Nah, pemain merah nggak bisa membiarkan hari itu Saat pemain lain memainkan angka yang lebih tinggi Nah, misalkan 7 kan Nah, 3 kan lebih kecil dari 7 toh Nah, jadi angka 3 ini kebuang Dan gue ambil 1 kartu Jadi gue nggak kehilangan 1 kartu Gue buang 1, gue ambil 1 Jadi kartu itu dengan gue masih 6 Oke, terus pemain berikutnya Nah, misalkan dia mainkan Udah Angka 2 Nah, karena ini dimainkan setelah angka yang lebih besar Kartu ini nggak kebuang Kecuali kalau setelah ini dimainkan angka yang lebih besar dari 2 Nah, jadi ini nggak masalah Yang penting jangan Kalau dia mainkan angka yang lebih besar dari 7 7-nya pun akan kebuang seperti itu Oke, sorry tadi ada interupsi sebentar ya Nah, 2 tambah 2 Nah, 2 tambah 2 tambah 2 Total masing-masing kartu ini jadinya 6 6 dan 6 Jadi kalau ada angka yang sama Powernya itu akan semakin tinggi dan itu bagus Oke Nah, pemain merah Saat sudah satu putaran Kartu ini masih di depannya Nah, ini langsung ke discard Dan dia nggak ambil kartu untuk mereplace tangannya Nah, jadi dia lihat Sekarang dia mainkan kartu baru Dengan lebih sedikit kartu di tangannya Oke Nah, ambil contoh Dia mainkan angka 2 juga Nah, angkanya sama-sama Jadi, powernya itu di jumlah 2 tambah 2 tambah 2 Jadi masing-masing ini 6, 6 dan 6 Nah, sekarang ke pemain kuning Nah, kartu ini Ada di depan dia Melewati satu putaran Nah, jadi Ini kebuang Tapi Saat kartu ini kebuang Semua kartu yang angkanya sama pun Langsung ikut kebuang juga Nah, jadi ini 2 2 kebuang Jadi, selanjutnya dia ada elemen kerja sama lah ya Dan nggak ada yang ambil Kartu untuk Menggantikan tangannya Nah, jadi Ada bagusnya juga kerja sama disini ya Nah, sekarang pemain kuning Oke, memulai dengan angka 4 Nah, terus Kita Wah, kita pas punya angka 4 Kita kerja sama aja Sama pemain kuning Nah, jadinya Sekarang power kita masing-masing adalah 8 4 tambah 4 Jadinya 8 Oke Nah, terus Pemain merah mau Lagi agak jahat ya sekarang ya Dia ambil Taruh angka 9 9 itu lebih besar daripada Angka 8 Nah, jadi 4 tambah 4 8 Tapi 9 Tentu lebih besar Jadi, kartu yang lebih kecilnya Kebuang ke tengah Dan yang kebuang itu Ngambil 1 kartu Wah, langsung pemain kuning Dan kita Greget banget Kayak gitu ya Oke, kita lanjutkan Permainan ini Udah, permainannya seperti itu sih Nggak ada aturan spesial Nggak ada apa-apa Kita terus mainkan kartu Sampai 1 pemain Semua kartu di tangannya habis Coba kita lihat Apakah bisa selesai ya Nah, jadi misalkan Gue mainkan Kartu 5 Nah, karena gue mainkan Setelah 9 5-nya ini Nggak kebuang Terus kembali lagi kita Wah, sayang banget Kalau kita punya angka 5 Kita bisa kerjasama Sama kuning Dan jadinya 10 9-nya ini Nanti kebuang ke tengah Cuman sayang sekali Tidak bisa Nih, kita mainkan angka 3 aja Oke Kartu ini Bertahan 1 putaran Dia kebuang ke tengah Dan pemain merah Memainkan 1 kartu baru Oke Sekarang pemain merah Mau kerjasama sama kita nih Nah, mainkan angka 3 Nah, 3 Sama 3 Jadinya 6 dong 6 dan 6 Nah, 5 ini lebih kecil Jadinya 5-nya kebuang Dan pemain kuning Mengambil 1 kartu dari deck Nah, sekarang pemain kuning Harus mainkan kartu nih Oke Merasa nggak terima Pemain kuning juga Melakukan hal yang sama Dia pakai angka 7 Untuk meng-flush Ini 3 tambah 3 jeninya 6 dan 6 Ini kebuang dua-duanya Nah Ambil replacement card Oke, terus sekarang Giliran kita nih Wah, udah Yang cepat aja ya Kita langsung gabung kekuatan Jadi power kita adalah 7 plus 7 14 Dua-duanya Oke Pemain merah mengeluarkan angka 9 Tapi ini nggak mengalahkan dua-duanya Karena dua-duanya ini sama-sama jadi 14 Nah, 9 itu kan lebih kecil dari 14 Nah, sekarang Giliran pemain kuning 2 kartu ini kebuang ke tengah Dan pemain kuning memainkan kartu baru Dia main yang angka 2 Oke, terus pemain kita Dan kita join forces aja ya Jadinya sama-sama 4 sekarang Nah, ini kartu kebuang ke tengah Oke Nah, pemain merah udah sisa satu kartu nih di tangannya Nah, jadi powernya saling menggabung Jadi ya 6 dan 6 Giliran pemain kuning Kartu ini keflush Beserta dengan semua kartu yang jumlah Angkanya sama Nah, pemain kuning mengeluarkan angka 4 Kita Ya udahlah Kenapa nggak tau pemain kuning dari tadi Mengeluarkan angka yang kita punya Jadi kita sekarang sama-sama jadi 8 Pemain merah Harus memainkan kartu ini Dan itu 17 Wah, tinggi sekali 8-nya lebih kecil Jadi kebuang dua-duanya Kita ambil kartu replacement Nah, pemain merah itu mesti Menghabiskan kartu ini sebelum dia menang Kalau sampai kartu ini kebuang sebelum giliran dia Dan dia ambil satu kartu Berarti permainan belum selesai Oke Jadi sekarang pemain kuning Dia nggak bisa mengalahkan pemain Merah Cuma dia berharap Kita punya angka 11 Jadi 11 tambah 11 22 Mengalahkan 17 Tapi coba kita lihat Pokoknya kita punya Nggak ada Nah, jadi mau nggak mau Gue mainkan 14 aja lah Biar 11-nya Ini kebuang Nah, tapi Sampai giliran permain merah 17 ini kebuang ke tengah Dan Udah Permainan selesai Jadi Tim merah Yang menang Nah, gue sisa Dua kartu di tangan Tim kuning masih sisa Tiga kartu di tangan Ya, jadi Permainannya sederhana Gitu aja Kalau Mainnya lebih banyak orang Bisa sampai delapan Ini pasti lebih seru banget Banyak orang bisa Memainkan kartu yang sama Jadi kekuatannya bertambah-bertambah Jadi 17 ini pun bisa di kalahkan Misalkan Kuning mainin Delapan Gue mainin delapan 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 lagi Nah, delapan kali empat 32 17 ini kalah Walaupun dia angkanya besar Nah, jadi itulah serunya Permainannya Kita berusaha menebak Apakah yang dimiliki Kartu teman kita Supaya kita bisa kerjasama Atau Kita Mengalahkan teman kita Saat mereka udah lagi Seneng-senengnya Kayak gitu Oke Jadi ini mungkin Salah satu playtour yang paling singkat Kalau mau lihat playtour Untuk pemain yang lebih banyak Mungkin 4 atau 5 orang Bisa ditunggu di video berikutnya Dan lihat keseruan permainan ini Siapa tau Kalian tertarik Untuk membeli Fujiflash ini Game kecil Tapi bener-bener Seru banget ya Karena kita saling Apa Menyerang teman-teman kita Oke Sampai jumpa di Playtour atau review berikutnya Bye Bye